PASAR WADAY RAMADAN Tapi dalam perkembangannya juga ada makanan kekinian dari daerah lain, bahkan luar negeri. Seperti terpantau di Pasar Waday Ramadhan di kawasan 0 km Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin pada Jumat 24 Maret. Suasana Pasar Waday yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhammad Sabirin Nur pada kamis lalu itu ramai dikunjungi warga kota Banjarmasin jelang berbuka puasa. Pengunjung membeludak sejak hari pertama dibuka, terlebih saat ini tidak ada pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Berbeda dengan kondisi dua tahun sebelumnya saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pasar ini ditiadakan. Saat berkunjung ke Pasar Waday ini, pengunjung yang datang akan disambut Gapura Besar dengan tulisan Pasar Waday Ramadhan. Mereka yang datang menggunakan motor bisa memarkirkan motornya di kawasan depan Gapura, sedangkan pengunjung yang bawa mobil bisa parkir di ganggang atau jalan dekat kawasan setempat. Memasuki kawasan dalam pasar Waday, pengunjung langsung bisa melihat deretan penjual kuliner. Seperti kerak telur khas Betawi yang dibanderol dengan harga Rp25.000 per porsinya. Lalu ada juga penjual makanan asal negara Jepang seperti stand milik Tommy Kaganangan, mantan artis sinetron Ronaldo Wati yang kini aneh profesi menjadi pengusaha kuliner. Di sana ada nasi goreng ala Jepang dan takoyaki dengan harga yang bersahabat. Pengunjung juga bisa mendapati anake waday atau kue tradisional banjar seperti karaban, putri selat, hamparan tatak, bingka tapai, bingka kentang, dan bingka barandang yang legit dan manis. Atau waday ipau yang gurih dan lezat karena terbuat dari aneka sayuran daging dan santan kental. Arikan berpotongnya bervariasi mulai Rp18.000. Di sana juga dijual aneka lauk dan sayur khas banjar seperti ikan haruan masak habang, ikan saluang goreng, oseng mandai, udang galah bakar, ayam dan itik bakar, serta aneka pepes ikan seperti ikan patin, ikan kembung, dan ikan saluang. Pasar waday Ramadan tidak hanya di sana, tapi hampir seluruh penjuru kota Banjarmasin dan daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan juga dibuka. Selain menjadi tempat berlangsung aktivitas ekonomi kerakyatan, pasar ini pun hadir menjadi hiburan dan tempat favorit masyarakat untuk kemurit seperti Ramadan tahun ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!